Ujian berbasis komputer tentu dipilih karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan ujian konvensional menggunakan kertas. Meski begitu, dalam pelaksanaannya tak jarang terjadi kesalahan yang menjadikan UNBK juga memiliki kekurangan. Ujian nasional berbasis komputer pada dasarnya hanya merubah media ujian dari yang tadinya menggunakan kertas berubah menggunakan aplikasi digital. Semua kegiatan yang berkaitan dengan ujian akan menggunakan sistem internet, mulai dari pembuatan soal, pengaturan kelas, pengaturan user peserta ujian, proses ujian, hingga pengaturan guru atau pengawas. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, Pemerintah Kota Kediri khususnya Dinas Medikan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pelaksanaan ujian nasional di madrasah yang dibawah naungan Departemen Agama. Bahkan di awal MTSN 2 melaksanakan ujian nasional, kita telah dibantu komputer sejumlah 150 yang dapat kita jadikan sebagai sarana sampai sekarang ini. Kedepan kita akan melaksanakan ujian nasional menggunakan laptop tanpa harus meminjam atau melibatkan wali murid. Jadi kita punya harapan besar bahwa tahun depan kita bisa melaksanakan ujian nasional satu sip dengan menggunakan kekuatan alat kita sendiri. Dalam UNBK, dari segi pengerjaannya siswa memang tidak perlu memakai kertas atau membawa alat tulis yang terlalu banyak lagi. Berdasarkan yang diunggapkan oleh Mendikbud Republik Indonesia, ujian berbasis komputer dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, integritas, dan kehematan pelaksanaan ujian nasional. Insya Allah, dengan nadanya satu seksi ini, kalau nanti ditinjol dari hasilnya juga bagus, berarti anak bebannya tidak begitu banyak, itu mikir jam kedua, ketiga, kan mikir. Berarti kalau memang anggaran ada, kenapa? Tidak. Karena bagaimanapun, sarana tetap mendukung untuk proses belajar-mengajar. Untuk anak-anakku, baik di SMP, maupun di MTS, tetap harus semangat dan berdoa dan belajar. Karena apa? Tanpa adanya semangat, tanpa belajar dan berdoa, insya Allah ini akan kurang mendukung. Untuk itu anak-anakku tolong, kesehatan juga dijaga. Karena ini adalah sifatnya online, tidak bisa bertanya dengan yang lain, harus percaya diri. Melalui pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, besar harapan pemerintah Kota Kediri maupun pihak sekolah agar seluruh muridnya nanti dapat menyelesaikan soal-soal ujian nasional dengan lancak. Sebagai bekal dalam melanjutkan cincang pendidikan yang lebih tinggi. Tak hanya itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri pun berharap, Selama ujian berlangsung, para peserta ujian tidak ada yang bertindak curang. Terima kasih telah menonton! Harapan saya dengan adanya UNBK Online ini, jelas kejujuran anak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau anak sudah jujur, insya Allah, generasi yang akan datang, yang akan mengganti regenerasi, bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan misi kita, Bu Cahora Pinter Tok Akademisi, paling tidak akhlaknya juga harus tertanam mulai sedini mungkin. Sampai hari ini Alhamdulillah hancar, jadi belum ada suatu kendala yang berarti, namun dikembangkan mudah-mudahanlah, ini kan masih ada beberapa hari, mudah-mudahan tidak terjadi ada suatu kendala yang berarti untuk anak-anak kita yang melaksanakan ujian tersebut. Oke, tentunya di dalam menghadapi ujian ini, ada tiga B yang harus dilaksanakan untuk saya, yaitu belajar, berlatih, dan berdoa. Ini tentunya saya minta pada anak-anak untuk bisa konsentrasi melaksanakan ujian ini, sehingga bisa berhasil untuk depan. Ya pemirsa, itulah tadi sidak ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang dilakukan oleh pejabat sementara wali kota Kediri dan kepala dinas pendidikan kota Kediri. Sukses ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di wilayah Kediri dan sekitarnya. Saya Intan Oliya pamit, sampai jumpa dan salam, JTV. Tanah air ku tidak kupakar Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Manapun yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masyur pemain di kata orang Tidak Terima kasih